Intro Bupati Pangkep Muhammad Yusran Nologau berhasil meraih gelar doktor. MIL meraih gelar doktor dengan judul disertasi keberlanjutan dan strategi pengelola rajungan di perairan Kabupaten Pangkep. Tim penguji eksternal ujian Dr. MIL, Prof. Dr. Insinyur Haji Ambo Tuwodea menjelaskan Pangkep sebagai miniatur NKRI. Wilayah Laut Kabupaten Pangkep secara proposal hampir sama antara wilayah laut nasional sehingga jika mampu menyelesaikan persoalan di Pangkep dapat menjadi contoh kasus yang dapat diaplikasikan secara nasional. Jadi yang menarik dari Bupati ini bahwa Pangkep itu kan miniatur dari negara Republik Indonesia. Kita punya lawat itu hampir proporsional dengan Kabupaten Pangkep. Nasional itu yang Pangkep sehingga kalau kita bisa menyelesaikan persoalan di Kabupaten Pangkep maka itu adalah satu contoh kasus yang bisa diaplikasikan secara nasional. Ini penelitian beliau ini, ini adalah menyelesaikan salah satu komoditi kreditasi di Indonesia. Dan persoalan mengenai COVID-19 itu terjadi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kasus di Pangkep itu bisa menjadi contoh nasional. Jadi bisa pembelajaran nasional bagaimana mengelola sumber daya alam Indonesia ini. Indonesia ini adalah negara besar, lautnya itu punya potensi yang sangat besar, sehingga Korea ini dipelola dengan baik, maka itu akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi. Itu poin yang menarik dari sini. Prof. Dr. Insinyur Haji Jayadi MP, selaku tim promotor menerangkan MIL sangat gigi khususnya saat penelitian. Berdasarkan hasil penelitian MIL, kata Prof. Jayadi menemukan bahwa daerah pesisir kondisi rajungan sudah tidak stabil. Baiklah, untuk saya melihat saya sebagai promotor bersama dengan co-promotor, saya melihat Pak Yusrang ini orangnya gigi. Pada saat penelitian, kita menemukan beberapa sebetulnya novelty itu mengenai apa yang akan ke depan dia terapkan, utamanya itu untuk membuat kawasan konservasi, itu yang paling ditunggu, kan kenapa? Kalau rajungan ini tidak ada, ya itu bagaimana ke depannya pangkep ini. Nah, saya melihat zona, kualitas saya berdasarkan si penelitiannya beliau, Dr. Muhammad Israel itu, dia menemukan bahwa di daerah pesisir memang sudah tidak stabil. Tapi setelah zona dua dan setiap tinggi itu masih stabil. Jadi nanti itu akan ada bagaimana nelayang itu kita memberikan edukasi untuk tidak menangkap yang kecil-kecil. Itu juga sudah ditemukan hasil penelitiannya. Begitu juga yang kecil-kecil itu, dia menemukan juga tingkat kematangan gonat yang kecil-kecil itu, itu sudah menghawatirkan sebetulnya. Makanya beliau itu ada sehariannya untuk bagaimana dia menajukan untuk nanti untuk membuat konservasi untuk itu. Kemudian nelayang itu jangan menangkap yang kecil-kecil, itu yang saya temukan itu. Kemudian ada uji kebelanjutan ekologi, teknologi itu, dia sudah temukan bahwa teknologi apa yang cocok nanti di situ. Prof. Dr. Haji Mansyur Ramli, SEMSI, tim penguji lintas disiplin ilmu bidang ekonomi, menerangkan disertasi Dr. Emil sangat menarik. Menurutnya, dari segi analisis ekonomi cukup lengkap, baik analisis produksi, investasi, distribusi, bahkan pemasaran dan kelembagaan sudah lengkap. Dan tadi disertasi dari Dr. Muhammad Yusran Dalako itu sangat menarik. Kenapa saya anggap ini suatu disertasi ekselen, karena dari sisi analisis ekonominya sudah cukup lengkap. Ya baik analisis produksinya, analisis investasinya, analisis distribusinya, bahkan pemasaran dan kelembagaannya sudah lengkap. Sehingga ini betul-betul bisa jadikan semacam asuan pedoman nanti untuk mengimplementasikan. Karena itu tadi saya katakan, mudah-mudahan keupati ini Pak Yusran bisa terpilih periode kedua, dengan itu nanti bisa lagi menerapkan apa yang dia telah teliti dalam disertasinya. Saya kira ekselen sekali untuk dia. Dari Keupatin Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.